Halo assalamualaikum semuanya jumpa lagi di channel saya kali ini saya mau bikin kola ketan durian nah ini durian sama ketanya ini beras ketanya udah saya rendam semalaman nah ini kalau untuk beras ketan tuh minimal direndam tiga jam ya kalau semalaman tuh lebih bagus lagi nanti lebih cepat masaknya ini udah saya tiriskan ini duriannya sama santannya juga udah saya siapkan nanti untuk bahan yang lain saya siapkan lagi ya Nah sekarang ini saya mau kukus dulu untuk ke beras ketanya saya udah siapkan juga kukusannya ini akan saya kukus selama 15 menit aja nanti setelah 15 menit akan saya angkat nah ini setelah 15 menit saya angkat dulu saya taruh di wadah nah ini akan saya kasih santan ini santannya enggak terlalu kental ya ini saya pakai santan instan saya saya kasih air sedikit nah ini gunanya berkasih santan itu supaya lebih gurih dan enggak keras ini santan sama garam ya supaya lebih gurih jadi dikasih santan saat itu saya kira-kira aja enggak terlalu banyak juga karena ini ketanya juga sedikit ya ini dicampur-campur sampai rata ini rasanya gurih nah baru nanti saya kukus lagi Oke jadinya seperti apa pokoknya ikuti terus ya video saya sampai selesai dan jangan lupa yang belum subscribe bisa bantu subscribe-nya dan like-nya juga ya dan aktifkan juga tanda loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Oke sekarang saya mau kukus lagi ini udah saya tercampur rata ini sebenarnya rasanya udah gurih ya hasil bentar lagi matang ini akan saya kukus lagi sampai matang ya saya kukus selama 20 menit supaya enggak gampang basi ya jadi saya kukusnya agak lama ini jangan lupa ya kandangnya kasih air lagi supaya enggak kehabisan airnya nah sambil nunggu ketanya matang ini saya akan siapkan untuk kuahnya nah itu ini untuk bahan-bahan kuahnya ya ini ada air tentunya ini sesuai selera ya mau bikin berapa banyak nih langsung aja ini saya masukkan ini daun pandan gula pasir sama garam nah ini gula jawa bisa pakai gula aren asli terus saya kasih air ini bikinnya sesuai selera mau bikin seberapa banyak kalau saya biasanya bikinnya agak banyak karena paling suka tuh sama kuahnya kuahnya tuh rasanya enak pokoknya legit ya kalau dikasih durian nah ini saya aduk-aduk aja pakai api yang sedang Oke ini pakai api kecil aja sebentar lagi ketanya juga udah mau mateng ini ketanya udah mateng ini akan saya angkat dulu ya ketanya sambil nunggu tadi kuahnya mendidih bahwa ini harum sekali aromanya udah kerasa apa santan-santannya itu sama aroma ketanya tuh udah enak banget pokoknya Oke ini ketanya udah biarkan agak dingin ya ya sambil nunggu apa itu bikin kuahnya nah ini kuahnya udah mendidih sekarang saya mau masukkan bahan-bahan yang lainnya ini untuk ke santannya saya masukkan tidak semuanya ya nanti sisain sedikit dulu jadi ini saya campur dulu ini apinya dikecilin ya kalau udah dimasukin santan oke nanti ini untuk bahan-bahan kuahnya apa aja nanti akan saya tulis di kolom deskripsi jadi yang mungkin kurang jelas bisa lihat di kolom deskripsi ini saya masukkan semuanya santannya oke sekarang saya akan memasukkan durianya jadi ini kalau bikin kuah durian tuh semakin banyak durianya semakin enak rasanya semakin legit semakin kental gitu ya pokoknya bagi pencinta durian wajib banget deh dicoba ini favorit keluarga ku banget ini kalau lagi musim durian ini biasanya kalau saya yang bikin durian itu yang durianya kurang bagus misalnya seperti ini durianya itu yang dagingnya itu nggak terlalu tebel gitu jadi biasanya itu jadi biasanya saya bikin apa ketan durian seperti ini kalau yang dagingnya tebel yang enak tuh kayaknya mending dimakan aja sayang gitu kan kalau ini misalnya kurang manis apa rasa durianya ini bisa dibikin kayak gini oke ini pakai api kecil ya saya masaknya ini sebentar aja kalau udah dimasukin duriannya kalau udah mendidih seperti ini ini segera dimatikan aja jadi jangan terlalu lama masak duriannya tuh yang penting udah ini ada yang hancur gitu ya ini kuahnya tuh ada apa durian duriannya gitu ini pokoknya udah aromanya tuh udah menggoda banget pokoknya oke ini akan saya matikan sekarang saya akan sajikan untuk keluarga tercinta tentu saja ini favorit banget anak saya dan anak-anak dan suami saya tuh suka banget sama hidangan ini ini selain mudah bikinnya tuh rasanya enak banget pokoknya yang suka durian silahkan dicoba ya bikin seperti ini ini tinggal saya apa kasih kuahnya aja ketanya ini kalau ketanya suka abang yang lembek itu biasa bisa ditambahin ya pas menyiram tadi apa ketanya kalau saya enggak terlalu suka ketan yang lembek jadi ini nggak sukanya yang seperti ini oke ini dia ketan durian alat saya bisa dicoba dirumah bila suka dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya bye bye